Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya dari channel Jumito Edu.com Kita pada kesempatan hari ini Kita akan membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran Menggunakan Microsoft Office 365 dari Swai Tapi sebelum dilanjut Mari kita subscribe channel ini Supaya saya bisa maaf untuk membuat konten-konten yang bermanfaat Selanjutnya, mari kita berkuti video berikut ini Ketemu lagi dengan saya dari channel Jumito Edu.com Kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat media presentasi Menggunakan Microsoft Swai di Office 365 Kita klik yang ini dulu Maka disini muncul menu Microsoft Office 365 Kita klik Maka akan muncul nanti beberapa menu Beberapa aplikasi dari sini ke sini Ada Outlook Dan sampai Swai ini kita klik Swai Setelah kita klik Swai Nanti kita akan mencoba Menggunakan Swai kosong baru Atau dokumen baru disini Kita klik Maka akan keluar menu Untuk Keluar menu dasar Menu pokok untuk Swai ini Saudara-saudara semuanya Bahwa aplikasi Swai ini Bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran juga Jadi ini fleksibel Bisa digunakan untuk media pembelajaran Untuk presentasi dan sebagainya Disini ada beberapa menu Ada alur cerita Atau dalam bahasa inggris disana itu Storyline disini Terus ini ada menu desain Terus disini adalah menu putar Untuk mencoba Terus ini untuk membagi Bagikan kepada Lewat internet Kepada teman Kepada siapapun lewat internet Baik saudara-saudara semuanya Kita mulai Beri judul Kita akan membuat Judul disini Coba kita beri judul Tata surya Tata surya Bapak ibu Ini nanti kita akan Membuat Judul Biasa judul itu Ada penekanan disini Ini pakai bold Atau tebal Itu Terus nanti kita akan Mencari Sebuah gambar Supaya bisa ditetapkan disini Kita akan mencari Media gambar Klik disini Maka disebelah kanan Ada menu Disini ya Disini tulisan Anda dapat Menelusuri konten dari Banyak Ini Ada disebutkan disini Tata surya Ini sedang mencari Bapak ibu Ini tata surya Setelah itu Kita tarik yang ini Ini bisa ditarik kesini Bapak ibu Inilah Sebenarnya ini juga bisa Dititik fokuskan Bisa dititik Fokuskan Setelah itu Ini seluruh gambar Kita titik fokus Seluruh gambar Kita teruskan Bapak ibu Setelah Ini ada judul Ini ada Tata surya Kita tambahkan Di bawahnya Kalau ada tata surya Misalnya ada Urean Untuk Apa yang dimaksud Dengan tata surya Maka kita Tari disini Adalah Text Text Nah Ini nanti Kita akan Menambahkan Text Kita ambil Dari internet Misalnya Copy Paste Tata surya Tata surya Tata surya Adalah Kita ambil dari Wikipedia Yang jelas ini Sudah Sudah Bebas Bisa di copy Bisa di edit Disini disebutkan Tata surya Adalah kumpulan Benda langit Yang terdiri Atas sebuah Bintang Yang disebut Matahari Dan semua Objek yang terkait Oleh Gaya Gravitasinya Ini kita Copy Paste Kita copy Terus kita Masukkan disini Ada text Ctrl V Dan Ctrl V Sudah Tertata Sini Bapak Ibu Nah Ini Ya Terus Nanti Setelah Menyebutkan Ini Sebuah Pengertian Maka kita Teruskan Untuk Macamnya Untuk Macamnya Tata surya Terdiri Atas Beberapa Apa saja Nanti kita cari dulu Disini Tata surya Ada apa saja Kalau tidak ada Nanti Kita cari Yang Tidak Di Wikipedia Atau Langsung Kita ketik Saja Ya Coba kita ketik Disini Objek Yang terkait Oleh Gravitasi Atau Planet Disini Planet Yang mengelilingi Matahari Mengelilingi Matahari 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 Disini Bapak Ibu Kita bisa Menggunakan ini Atau ini Kita coba Untuk judul tadi sudah Untuk penekanan Kita coba Ini penekanannya Ini dibuat Tebal Aksen itu Dibuat Miring Kita coba Ini kita Buat Miring Nah Ini sudah Dibuat Miring Jadi ini Sudah Bisa Untuk Membuat Huru tebal Huru miring Kita teruskan Untuk Poin ini Planet Yang Mengeliling Planet Dalam Jadi Nanti kita Ketemu Sekalian Planet Dalam Planet Dalam Yang Mengeliling Matahari Planet Dalam Yang Mengeliling Matahari Kalau kita Coba Pakai Yang Poin Ini Merkurius Terus Bawahnya Adalah Venus Planet Dalam Itu Planet Yang Berada Di Antara Matahari Dan Bumi Planet Dalam Itu Planet Yang Berada Di Antara Matahari Dan Bumi Kalau kita Teruskan Di Sini Planet Luar Nanti Kita Pakai Untuk Angka Planet Luar Planet Luar Yang Mengeliling Matahari Mengeliling Matahari Adalah Kita Coba Pakai Yang Angka Kita Nyalakan Yang Ini Kita Muncul Angka Disini Bawah Bu Ini Hanya Untuk Coba Saja Yang Atas Pakai Titik Yang Bawah Pakai Angka Apa Saja Yang Disini Yang Planet Luar Setelah Bumi Adalah Mars Mars Terus Jupiter 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 Terus Saturnus Saturnus Uranus 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 Neptunus Ini adalah planet luar Yang mengelilingi Matahari Dan ini Sudah Sudah Pakai Yang Tanda-tanda Ini Kita Sudah Praktik Yang Judul Sudah Penekanan Sudah Aksen Sudah Untuk Pain Sudah Untuk Angka Sudah Kita Untuk Cari Tautan Misalnya Disini Dibari Keterangan Untuk Lebih Jelasnya Lebih Jelas Silahkan Buka Tautan Disini Nah Ini Nanti kita akan Nah ini ada tulisan disini Nanti kita akan Mencari Alamat Tentang tata surya Misalnya disini Pakai Wikipedia Kita Ini Diklik Ya Di HTTPS Ini Dikopi Alamatnya Control C Setelah Control C Kita Ini Tautan Tulisan disini Nanti akan Menyalah Apabila Dikasih Tautan Atau Diberi Tautan Ini Tulisan disini Nanti akan Berubah Warna Tulis Ini Tulisannya Untuk alamatnya Ditaruh disini Nah Untuk lebih jelasnya Silahkan Buka Tautan Disini Nah Ini nanti Diklik Sini Terus Silahkan Oh ini Silahkan Itu Bapak-Ibu Kita sudah Mencoba yang ini Sampai tautan Terus Terus ini Kita Teruskan Bahasan Tentang Mercurius Ya Ini kita Coba Paket Text Sudah Tadi Ya Kita Tambahkan Untuk Judul Lagi Misalnya Judul Lagi Sudah disini Adalah Mercurius 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 Satu Mercurius Kita akan Mencari Gambar Mercurius Ini Mercurius Nah Ini kita Tarik disini Serat Begini Nah ini Sudah masuk Mercurius Terus Aksen Ini sudah Kita akan Menambahkan Video Tentang Mercurius Kita Ada text Ada media Itu gambar Sudah Ya Kita Tambahkan Untuk Video Tentang Mercurius Ini Video Tentang Mercurius Kita Coba Kita Tarik Ya Ini Kita Tarik Kesini Nah Ini Diberi Keterangan Video Video Tentang Mercurius Ya Kita coba Tambahkan Lagi Terus Tambahkan Kalau ini Tadi kita Sudah Menambahkan Text Ya Ini Medianya Gambar Sudah Gambar Tadi Video Sudah Kita Coba Gambar Oh Tadi Sudah 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 Terus Gambar Gambar Kita Tarik Sini Ya Terus Kita Tarik Sini Lagi Terus Kita Akan Kita Akan Menambahkan Sudah Terus Ini Mercurius Kita Coba Ini Kita Hilangkan Ini Satu Saja Ini Mercurius Kita Tambahkan Lagi Tautan Sudah Terus Media Gambar Sudah Video Gambar Audio Nanti Kalau Kita Akan Menyisipkan Terus Group Kita Tambahkan Group Kita Tambahkan Group Ya Ini Misalnya Dari Sini Dari Sini Link 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 Yang Ini Sudah Gambar Kita Coba Bapak Ibu Untuk Menampilkan Ya Kita Putar Kira-kira Seperti Ini Tampilannya Ya Terus Kita Klik Selanjutnya Ini Adalah Untuk Text Text Terus Ini Kita Teruskan Ini Videonya Nah Ini 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 Videonya Bapak Ibu Ya Terus Ini Kita Lanjutkan Gambar Gambarnya Gambar Gambarnya Ini Yang Ini Kita Hapus Saja Bapak Ibu Kita Coba Edit Lagi Ini Buang Ini Buang Ya Dan Sini Video Sudah Ini Nah Gambar Sudah Terus Ini Videonya Sudah Coba Terus Desain Bapak Ibu Kita Masuk Desain Disini Desain Itu Bisa Kita Bisa Milih Desain Seperti Ini Kalau Desain Nanti Hubung Dengan Ini Bapak Ibu Tentang Gaya Gaya Ini Bisa Model Vertical Kalau Model Vertical Seperti Ini Sekarang Kita Setel Videonya Ini Adalah Video Yang Dimainkan Bapak Ibu Nah Kali Ini Channel Bicara Kalau Desain Itu Vertical Terus Kalau Horizontal Seperti Ini Nama Planet Ini Dari Dua Pemantar Pesan Jaman Romawi Kuno Ia Diberi Nama Tersebut Karena Pergerakan Di Langit Sangat Cepat Kecepat Luar Biasa Nah Selain Itu Juga Merkurius Nah Ini Yang Horizontal Horizontal Ini Horizontal Terus Kalau Yang Ini Slide Slide Per Slide Jadi Besar Besar Tapi Biasanya Dipakai Yang Slide Terus Customisasi Ini Ada Pilihan Pilihan Yang Kita Sukai Yang Mana Nah Ini Kita Teruskan Untuk Pembahasan Di Bawah Ya Ini Ada Penekanan Animasi Halus Atau Sedang Ya Ya Ditarik Bawah Nah Ini Halus Ya Terus Ukuran Text Normal Kalau Ukuran Bisa Ditambah Bisa Untuk Lebih Bisa Kita Perkecil Lebih Kecil Kalau Normal Segini Nah Tengah Ini Normal Ya Oke Ini Sudah Kita Bahas Kita Remix Coba Nah Seperti Ini Ini Kalau Model Atas Bawah Kita Ganti Dengan Kita Ganti Dengan Gayanya Kita Ganti Dengan Slide Saja Ya Nanti Saat Kita Klik Sini Adalah Muncul Penuh Ya Slide Ini Kalau Akan Mainkan Video Juga Besar Ya Kalau Tadi Kan Kecil Vertical Kecil Kita Custom Lagi Untuk Gaya Bapak Ibu Kita Coba Yang Ini Ya Kita Coba Ini Baya Seperti Ini Ya Terus Ada Lagi Gaya Seperti Ini Nah Ini Ya Atau Mungkin Yang Ada Hiasannya Seperti Ini Nah Itu Atau Yang Lebih Keren Lagi Nah Ini Bapak Menarik Juga Ini Untuk Membuat Presentasi Dari Suai Bapak Ibu Kita Coba Putar Ini Ya Kita Coba Putar Lagi Ini Ini Nah Sudah 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 Ini udah Selesai Nanti Kita Tinggal Membagikan Bapak Ibu Menu drawn Disini Kita Coba Ini Keluar Dari Yang Putar Kita Coba Bagikan Kepada Teman Teman Kita Bikin Kepada Teman Teman Dengan Cara Klik Bagikan nah ini dikasih untuk siapapun yang memiliki tautan jadi nanti siapapun yang memiliki tautan itu bisa melihat nanti kita coba ya kita coba ini dikopikan kopi ini sudah disalin, nanti yang dibagi itu bukan yang link yang panjang ini ya, tapi dibuat link pendek pakai bitly pakai bitly kita cari bitly setelah kita cari bitly, nanti kita masuk akun, Bapak Ibu jangan lupa, nanti kita masuk akun ke akun bitly sambil nunggu keluarnya, sedang loading Bapak Ibu, bahwa di dalam oh ini di dalam membuat media pembelajaran, ini bersifat online semua ya di obis 365 ini adalah online, jadi harus ada paketan memang ya, harus ada paketan tapi tenang saja dengan adanya pulsa pendidikan, nanti akan ada pak Ibu, kita teruskan pakai yang ini tadi kita sudah meng-copy atau ctrl C dari link panjang link panjang untuk apa yang dibuat tadi untuk media sway, kita pastikan pastelong URL ini kita ctrl click linknya panjang segini Pak Ibu, nanti akan dibuat pendek nah ini sudah ketemu kita kasih judul tata surya nah kalau sudah dikasih judul ini kita jangan lupa di copy di save dulu disimpan terus kita copykan setelah kita copykan kita tinggal membagi ke facebook boleh ke WA boleh ya terserah ya kalau disini kita akan membagi di facebook langsung kalau disini kalau dibagikan ke twitter ini kalau ini kita bagikan ke linkedin ya linkedin ini linkedin ini langsung kesana tapi kalau kita ke WA kita buka WA dulu itu teman-temanku sekalian untuk cara setting ya tapi Bapak Ibu setelah kita bagikan ini ada menu bagikan tapi disini juga ada menu lagi ya sebelah kanan ada sway saya ini maksudnya ini untuk membuka sway yang sudah pernah dibuka sudah pernah dibuat dulu ya maka pakai sway saya kalau buat baru kalau kita akan membuat baru maka kita akan duplikat sway ini untuk meng copy meng copy file sway yang telah dibuat ini misalnya tata surya dicetak bisa juga diekspor juga bisa ya terus ini untuk pengaturan sway ini ya terus ini ada penggunaan aksesibilitas terus ada tampilan aksesibilitas ini ada bantuan juga ya kita coba untuk ekspor ya nanti bentuknya seperti apa nanti ekspor itu bisa dibuat dalam bentuk word bisa bentuk pdf bisa hanya dua ada pilihan word dan pdf gitu kalau kita akan mengekspor cetak juga bisa disimpan sebagai nanti akan dibuat disimpan jadi sudah disini ada tabletnya kita simpan tablet untuk data surya itu bapak ibu yang sudah kita bahas bersama untuk sway ini ya sudah selesai kita bahas dan semoga nanti bapak ibu semua itu bisa membuatnya ya kita coba putar lagi kita coba putar lagi untuk yang tata surya tadi ya tata surya putar nah ini bapak ibu ya ini bentuknya seperti ini menarik sekali ya ini bapak ibu ya kita coba teruskan gambarnya ini juga di dalam buku yang indah sih kita teruskan ini bentuk dari merkurius sini videonya ini kita klik sini untuk paint video ini tambahan gambarnya lagi dan seterusnya nanti bapak ibu bisa gambar seperlunya yang sesuai dengan materi yang bapak ibu ajarkan di kelasnya masing-masing kita coba untuk kembali ke sini ke pembuatan lagi ya dari menu ini setelah kita simpan nanti kapan-kapan bisa dibuka lagi bapak ibu ini sudah kita bahas tentang kalau ini ada judul story lain ada desain terus ada bagikan putar sisipkan ini juga untuk menu dalamnya itu sudah demikian tadi bapak ibu yang kita bahas tentang cara pembuatan presentasi menggunakan microsoft office 365 dari sway s-w-a-y kita coba untuk membuat media pembelajaran dan menggunakan sway dan kita bagikan kepada siswa-sifwa kita demikian tadi sudah selesai pembahasan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini demi untuk semangatnya saya untuk mengembangkan channel saya gitu itu bapak ibu saya akhiri nanti kita ketemu lagi pada video yang akan datang saya akhiri bila hitap walaikita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jempol kalian and see you